Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang membagikan sebuah foto yang menunjukkan awan panas telah sampai di jembatan Geladak Perak. Dalam foto tersebut tampak jembatan Geladak Perak hancur dan banyak abu vulkanik di sekitarnya. Jembatan ini rusak akibat letusan Gunung Semeru yang terjadi pada 4 Desember 2021 lalu. Jembatan sepanjang 120 meter ini merupakan jembatan terunik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini menghubungkan dua daerah yaitu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, serta Jalan Lintas Selatan Lumajang Malang. Kehadiran jembatan Gantung Geladak Perak membuat dua kecamatan tersebut tersambung setelah hancur akibat erupsi tahun lalu. Kini jembatan itu telah tersambung kembali, namun kini kembali rusak akibat erupsi Gunung Semeru. Diketahui Gunung Semeru erupsi hari ini membuat warga yang tinggal gelereng panik dan mulai mengungsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyatakan status Gunung Semeru di Jawa Timur. Pada minggu ini telah dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas, terhitung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.